Halo guys, kembali di channel Yendeh, pada video kali ini saya ingin mendongeng out-of-film Ghost Rider Spirit of Vagency yang dirilis pada tahun 2011 disudari oleh Mike Neveldin dan dibintai oleh Nicholas Keik, Johnny Whitworth, Idris Elba dan masih banyak yang lainnya jadi film ini bisa dibilang sequel kedua dari film Ghost Rider 2007 silahkan yang belum nonton alur film pertamanya bisa nonton terlebih dahulu link tidak ada di pojok kanan atas video film ini mengisahkan kembalinya Johnny Blast yang mencoba menyelamatkan seorang anak keturunan iblis maksudnya? yuk mari kita simak ahlo citanya berawal dari seorang pendeta mabuk bernama Moreu yang terlihat sedang mendatangi sebuah kuil suci Moreu memberitahu biarawan bahwa Raja Iblis Mephistopheles sedang mengirim pasukannya untuk mengambil seorang anak laki-laki berserta ibunya yang kini ditawan oleh biarawan anak laki-laki tersebut bernama Derry Cats, sedangkan ibunya bernama Nadia pada saat itu juga pasukan Mephist datang menyerbu pasukan itu dibimbing oleh Kerigan yang tanpa ampun membunuh semua biarawan tetapi untungnya Nadia dan Danny berhasil malikan diri dengan menggunakan mobil Kerigan dan kelompoknya tak tinggal diam mereka mengejar Danny begitu juga dengan Moreu di dalam pengejarannya Kerigan menyingkirkan Moreu dengan menebak ban motor Moreu yang membuatnya terpental ke arah jurang Namun Moreu membalasnya dengan menebak ban mobil Kerigan yang membuat Kerigan tidak bisa lagi mengejar Danny Pagi harinya, Moreu mendatangi Johnny Bliss atau Ghost Rider yang kini tinggal di gudang kosong jauh dari pemukiman Johnny memilih mengasingkan diri karena kekuatannya semakin hari semakin tak terkontrol Moreu lalu mengungkapkan alasannya menemui Johnny yaitu meminta Johnny untuk melindungi seorang anak yang menjadi incaran Mephistopheles Moreu juga mengungkapkan bahwa Mephistopheles telah mengambil wujud manusia yang memiliki nama lain Roarke Tetapi ia sangat lemah karena tubuh manusia yang dijadikan inangnya tidak terlalu kuat Dari dulu, iblis neraka memang sudah ada di bumi Mereka melakukan perjanjian kepada manusia dan memanfaatkan tenaga manusia untuk melakukan semua rencana iblis Termasuk Roarke dan Garigan Moreu lalu mengatakan kepada Johnny Jika kau berhasil menyelamatkan anak incaran Roarke maka aku akan membawamu ke kuil kuno yang bisa mengangkat kutukan Ghost Rider Johnny yang dari dulu menginginkan hal tersebut pun menuruti Moreu dan mulai melakukan perjalanan mencari Danny beserta ibunya Di isi lain, Nadia dan Danny yang sedang dalam perjalanan menuju warteg 22 tiba-tiba diseruduk oleh mobil lain dari belakang Ternyata itu Garigan beserta kelompoknya Mereka menggiring Nadia ke sebuah bangunan kosong kemudian menangkapnya Di saat Nadia akan dibunuh, datanglah Ghost Rider Ghost Rider membunuh dua anak buah Garigan dengan rantai dan juga tatapan penebus dosa Di sini, Ghost Rider merasakan kekuatan jahat dari dalam Danny Ia pun mendekati Danny dan mencoba untuk membunuhnya Tetapi Garigan lebih dulu menembak Ghost Rider dengan peluru granat Setelah itu, Garigan dan kelompoknya segera pergi sambil membawa Danny Keesokan harinya, Johnny secara tiba-tiba tersadar di rumah sakit Ia segera mengambil beberapa obat manual dan pergi dari rumah sakit Namun di waktu yang sama, ia melihat Nadia di sudut ruangan Johnny pun mengikuti Nadia yang berakhir di parkiran Nadia tak terima jika Johnny ikut campur ke dalam masalahnya Tetapi Johnny mengatakan bahwa Morew telah mengirim dirinya untuk melindungi Danny Nadia pun menerimanya dan mengajaknya untuk mencari Danny Di sisi lain, Garigan mengubungi Roarka bahwa Danny sudah ada di tangannya Namun ada sedikit kendala Dimana Ghost Rider ikut campur dan juga menginginkan Danny Roarka lalu meminta Garigan mendekatkan teleponnya ke telinga Danny Setelah itu, Garigan membacakan sebuah mantra Yang bisa menyegel Danny agar tidak bisa ditemukan oleh Ghost Rider Di dalam perjalanan, Nadia memberitahu Johnny bahwa dulu dirinya adalah istri Garigan Yang sudah tidak kuat lagi dengan pekerjaan Garigan sebagai mafia Hingga pada suatu hari, Nadia tak sengaja menyindir kejelekan Garigan Yang memiliki kadas di selangkangannya Tentu saja hal itu membuat Garigan marah Ia mencoba membunuh Nadia dengan mengansurkan apartemennya Di detik-detik sebelum Nadia wafat Ia didatangi Raja Iblis yang tak lain lagi adalah Mephistopheles atau Roarka Roarka menawarkan kehidupan kedua kepada Nadia Tetapi meminta imbalan yaitu mengandung putra iblis dari Roarka Nadia dengan bodohnya menerima tawaran tersebut Dan sekarang ia baru merasakan akibatnya Dimana ternyata Roarka ini ingin mengambil Danny untuk dijadikan inangnya Tubuh Danny tidak seperti manusia biasa Ia mampu membuat Roarka menjadi sangat kuat Yang mungkin bisa menguasai bumi hanya satu kali serangan Malam harinya, Nadia dan Johnny tiba di sebuah klub malam Mereka menyergap teman Garigan bernama Komar Yang mungkin mengetahui keberadaan Garigan Johnny mengancam akan berubah menjadi Ghost Rider Jika Komar tak mau memberitahu keberadaan Garigan Dengan terpaksa, Komar pun memberitahu bahwa Garigan membawa Danny ke pertambangan Tanpa pikir panjang, Johnny pun segera pergi ke pertambangan Dan merubah dirinya menjadi Ghost Rider Di pertambangan itu sendiri, Garigan dan pasukannya mulai mempersiapkan persenjataan Untuk mengalahkan Ghost Rider Pada saat itu juga, Nadia secara ajib sudah ada di pertambangan Ia diam-diam membebaskan Danny kemudian membawanya pergi Gak lama setelah itu, datanglah Ghost Rider Yang seselah langsung ditembaki basoka oleh Garigan Tetapi hal itu tak membuat Ghost Rider kena mental Karena sudah membeli Immortal Ghost Rider mulai melakukan serangan dengan rantainya Namun karena kurang greget, Ghost Rider pun menaiki alat berat Lalu merubah alat tersebut menjadi Hel perkakas Setelah semua anak buah Garigan terbunuh Ghost Rider meraih Garigan Kemudian membunuhnya dengan tatapan penebus dosa Ghost Rider lalu mengejar Nadia yang masih dalam pelarian Ia menyeret Nadia keluar dari mobil dan akan bunuhnya Tetapi hal itu langsung dihentikan oleh Danny Ketika Ghost Rider berdekati Danny Ia secara ajaib berubah menjadi Johnny Yang artinya Danny memang benar-benar putra iblis Keesokan harinya Johnny mengajak Nadia dan Danny Sarapan di kedai Uncle Mudu Johnny mengunggapkan permintaan maaf kepada Dandia Karena semalam hampir membunuhnya Johnny terus terang bahwa sekarang dirinya masih belum bisa Mengendalikan kekuatannya Di pertambangan, Rorke mengambil Garigan Yang terlihat sedang sekarat tertindih reruntuhan Saat Garigan mati Rorke menghidupkan kembali Garigan Sebagai makhluk yang dikenal sebagai Blackout Ia mampu merubah apapun yang dipegang menjadi membusuk Gak cuma itu, Blackout juga mampu membuat lingkungan seseorang menjadi gelap kulit Sebelum dirinya membunuh seseorang tersebut Rorke lalu memerintahkan Blackout untuk menemukan Danny Di sisi lain, Johnny, Nadia, dan Danny bertemu dengan Moreu di jalanan Moreu lalu mengajak mereka ke tempat yang aman Yaitu kuil kuno San Kluari Sebuah kuil yang mampu mengangkat kutukan Ghost Rider Setibanya di sana, mereka disamput para biarawan Termasuk tetua kuil yaitu Metodius Di dalam kuil, Moreu menjelaskan kepada Johnny Bahwa iblis yang ada di tubuh Johnny dulunya melekat bernama Zarathos Namun Zarathos ditipu oleh iblis yang membuatnya ditarik ke neraka Zarathos yang masih memiliki rasa keadilan Akhirnya merubah dirinya menjadi spirit of venganse Ia akan menyeret siapapun ke neraka yang sudah melakukan banyak dosa Johnny lalu menagih janji Moreu untuk mengangkat kutukannya Moreu pun mengabulkannya dengan memberikan roti sobek mambu kepada John Kemudian menyuruhnya pergi ke bangke Kemudian menyuruhnya pergi ke ruang pengadilan Setibanya Johnny di ruang tersebut Ia saat-saat tiba-tiba merasakan kesakitan Johnny dibawa ke dimensi lain Dimana sosok Zarathos keluar dari tubuh Johnny melalui mulut Setelah tersadar Johnny merasakan kalau dirinya sudah menjadi manusia normal Ia mencari Moreu tetapi Moreu tak ada Di saat itu juga suara jeritan Nadia terdengar Johnny pun mencari sumber suara dan menemukan bahwa para piarawan Menangkap Moreu, Nadia, dan Danny Motedius memberitahu Johnny bahwa Danny harus dieksekusi di meja kudus Karena jika warga mendapatkan Danny Maka dunia tidak akan baik-baik saja Motedius dan jemaahnya lalu membawa Danny ke meja kudus Ketika Moreu tetapi akan memenggal kepala Danny Tiba-tiba lingkungan sekitar menjadi gelap Tentu saja hal itu disebutkan oleh Blackout Blackout membunuh semua jemaah termasuk Moreu tetapi Termasuk Moreu tetapi Kemudian membawa pergi Danny ke hadapan warga di Turki Gak lama setelah keduanya pergi Nadia, Johnny, dan Moreu datang Mereka menemukan bahwa para piarawan telah mati menggusuk Moreu lalu mengajak mereka ke ruang penyimpanan senjata Dan memutuskan untuk menyusul Danny setelah mengakhiri semua ini Blackout kini tiba di kolisium Turki Ia memberikan Danny kepada Roarke yang terlihat lemah karena terlalu banyak membuat perjanjian Sebelum melakukan ritual pemindahan Roarke memberitahu Danny bahwa kekuatan yang ada pada Danny sama dengan kekuatan milik Roarke Roarke juga menganggapkan bahwa Danny adalah putranya Sore harinya Johnny, Nadia, dan Moreu tiba di kolisium Ketiganya melihat tamu-tamu Roarke yang akan membantu pemindahan tubuh Malam harinya semua tamu memakai jubah hitam dan berbalis di depan Roarke Saat ritual pemindahan mulai dilakukan Moreu muncul sambil menebaki para tamu Sementara Johnny mencoba membebaskan Danny Tetapi Roarke menghentikannya dengan melepar Johnny ke arah tamu Moreu yang masih level 3 diserang oleh Blackout Blackout lalu mengaktifkan spell stone-nya yang membuat Moreu berubah menjadi patung Setelah itu, Blackout memegang Johnny dan minta Roarke untuk mengeksekusinya Di sini, Danny mengetahui bahwa dirinya memiliki kekuatan seperti ayahnya Jadi, ia dengan sigap mengembalikan kutukan Zaratos kepada Johnny Dan membuat Johnny kembali menjadi Ghost Rider yang kini mampu berubah di siang hari Johnny lalu membunuh sebagian tamu hanya dengan sekali sebatan rantai Sementara Roarke membawa pergi Danny ke jalanan yang kemudian disusul dengan Johnny dan Nadia Di dalam pengejaran, Johnny merubah sebuah truk menjadi Hell Truck Lalu menabraki beberapa mobil Di saat itu juga, Blackout ikut campur Ia mencoba merubah Johnny menjadi membusuk Tetapi hal itu tak bisa Johnny menyerang balik Blackout dengan tatapan penebus dosa Yang membuat Blackout tak tersadarkan diri dan jatuh terindas ban mobil Setelah itu, Johnny menyerang mobil Roarke dengan nantainya Dan membuat mobil tersebut keluar jalur lalu mengguling-guling Johnny kemudian meraih Roarke dari mobil Sambil menyatakan bahwa perjanjian Roarke adalah perjanjian terburuk Setelah itu, Johnny mengiring Roarke kembali ke neraka Dengan membantingnya ke tanah Nadia akhirnya tiba di lokasi Ia sangat sedih bahagia ketika melihat Danny sudah tak bernyawa Di dalam pelukan Nadia Johnny mengungkapkan bahwa dirinya merasa menjadi malaikat Zarathos Yang masih memiliki keadilan Seketika itu juga, api merah di tubuh Johnny berubah menjadi biru Ia menghidupkan kembali Danny hanya satu kali sentuhan Film ini ditutup dengan Johnny Blaze Dilahlap api biru suci dan menyatakan Akulah The Ghost Rider Ini adalah Johnny Blaze Ini adalah Johnny Blaze kiah